Intro Sejumlah masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil Aceh mendatangi kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh di Batol Banda Aceh pada Senin 10 Juni 2024. Kedatangan mereka bukan tanpa alasan diterima oleh tim seleksi pilkada partai Aceh. Koalisi masyarakat sipil Aceh yang diketuai oleh Zulfikar Muhammad menyerahkan berkas pendaftaran kandidat bakal calon kepala daerah yang diusung untuk maju pilkada 2024. Mereka mengusung nama salah satu ulama karismatik Aceh, Tengku Muhammad Yusuf Awwahab atau lebih dikenal dengan panggilan Tusob Jenib. Tusob diusung untuk menjadi salah satu kandidat pendaping Muzakir Manaf atau Mu'alim yang diusung partai Aceh sebagai bakal calon gubernur Aceh dalam pilkada November 2024 mendatang. Zulfikar menjelaskan alasannya terkait pengusungan terhadap Tusob untuk menjadi bakal calon wakil gubernur Aceh 2024 untuk membangun kekuatan baru di Aceh melalui persatuan berbagai unsur masyarakat. Keterlibatan masyarakat sipil dalam proses politik adalah langkah penting untuk memastikan kepemimpinan yang mewakili aspirasi rakyat. Kami mewakili masyarakat sipil, mendaftarkan unsur dari masyarakat sipil. Selama ini juga unsur dari ulama kita, dulu kita yaitu Tengku Haji Muhammad Yusuf Awwahab yang kita daftarkan sebagai jawab wakti gubernur yang diusung oleh partai Aceh. Nah ini Mu'alim Tengku Masyarakat Manaf. Ini bukan tanpa alasan bahwa kepemilikan terhadap pemimpinan Aceh ke depan itu bukan milik partai politik saja. Kita masyarakat harus terlibat baik dalam bentuk mendukung atau bahkan mengusung atau mengusulkan calon yang diinginkan rakyat. Dalam suku pandang kami hari ini, bahwa Tengku Muhammad Yusuf Awwahab dengan kualifikasi kemampuan yang cukup ideal menyelesaikan masalah-masalah Aceh itu menjadi patron atau indikator utama kenapa beliau kita daftarkan. Kalau berharap nanti partai politik, Ayah Sob tidak punya partai politik. Maka kita yang mewakili masyarakat mengusung dan meningkat pada KTTA untuk mengambil Tengku Haji Muhammad Yusuf Awwahab sebagai wakil gubernur nantinya. Tengkali kita sebagai daerah yang berkonstitusi di persyarakat Islam, ulama adalah tokoh penutup dan ulama, orang person atau kelompok yang saat ini berhadapan langsung dengan masalah-masalah masyarakat. Menanggapi hal tersebut, jurubicara Partai Aceh, Nur Zahri mengapresiasi atas apa yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil tersebut. Nur Zahri menambahkan, Partai Aceh yang merupakan partai yang sangat terbuka dalam hal penyeleksian kandidat kepala daerah menerima pendaftaran kandidat dari kalangan mana saja. Nantinya ada tim seleksi yang akan menyeleksi setiap berkas pendaftaran yang masuk. Sebenarnya menarik ya, karena yang hadir hari ini sebenarnya bukan dari kandidat. Bukan kandidat dan bukan tim seks kandidat, tapi yang disimpil ya. Jadi dari yang disampaikan, bukan putusan dari kandidat. Tapi kami melihat sisi positif ternyata apa yang dilakukan di Partai Aceh ini mendapatkan respon yang luar biasa dari publik. Ternyata hal yang sipil yang lama ini mungkin agak sedikit LRT dengan politik juga ternyata mereka mau terlibat dalam proses ini. Berkas semua yang datang sini akan kita terima. Tim seleksi akan memverifikasi apakah berkas ini lengkap atau tidak. Kalau tidak lengkap nanti masih ada waktu sebelum penutupan masa pendaftaran untuk diperbaiki. Kalau memang pada batas akhir tidak dilengkapi, maka tentunya berkasnya dianggap tidak lengkap. Hingga saat ini tim seleksi kandidat bakal calon kepala daerah, Partai Aceh masih terus berlangsung hingga 13 Juni 2024 mendatang untuk menjaring kandidat-kandidat yang dianggap layak untuk diusung dalam pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada November 2024 mendatang. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.